Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim utang Indonesia salah satu yang terkecil di dunia, 7.000 triliun rupiah, tapi utang yang adalah utang yang produktif, kata Luhut saat memberikan sambutannya. Misalnya, proyek jalan tol yang akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Dan kita salah satu negara yang punya utang terkecil di dunia, ungkap Luhut. Menurut Luhut, jika dibandingkan dengan produk domestik bruto PDB, rasio utang Indonesia adalah 40% sampai 41% dari PDB. Padahal banyak negara maju di dunia yang perbandingannya mencapai hampir 100%. Selain itu, ia menyebut jika pemerintah sudah memperhitungkan return of investment secara akurat. Jadi bapak ibu sekalian teman-teman di Pemda, di daerah jangan bicara yang aneh-aneh, Jangan dengarkan bicara-bicara yang tidak jelas. Dia meminta pengamat saling membandingkan data dengan pemerintah terkait utang Indonesia ini.